Bu Menteri, saya mau tanya terlebih dulu, tadi siang ada pertemuan dengan pimpinan-pimpinan Serikat Buruh, apa update terakhir Bu soal dana JHT ini? Ya, saya ketemu dengan teman-teman dari Konfederasi SPSI dan teman-teman dari KSBI. Dan di dua tempat yang berbeda, saya menjelaskan tentang penjelasan yang lebih komprehensif terkait dengan permenaker nomor 2 tahun 2022. Tentu saya juga mendengarkan pandangan dan aspirasi teman-teman dari dua Konfederasi ini. Apa yang terjadi Bu? Sampai apakah memang pemahamannya tidak sama, tidak komprehensif sehingga ada unjuk rasa penolakan-penolakan dari Serikat Pekerja Bu? Ya, dari dua pertemuan tadi memang masih banyak hal yang harus kami jelaskan kepada teman-teman Serikat Pekerja dan Serikat Buruh. Meskipun sesungguhnya permenaker ini kan juga sudah melalui proses panjang ya. Pekerja, permenaker ini lahir karena diskusi panjang kami dan sudah menjadi concern juga teman-teman di LKRS Tripartit Nasional. Jadi kami mendapatkan persetujuan dari teman-teman Tripartit Nasional, LKRS Tripartit Nasional ini untuk mereview permenaker yang lama, permenaker nomor... Ini enggak? Ada suaranya enggak? 19 tahun 2000. Ustaz, ustaz, ustaz. Oke. Silahkan Bu, silahkan Bu. Oh iya. Iya. Jadi Bu, jadi apa kalau kita coba lihat ya pernyataan dari Ketua DPR Mbak Puan Maharani, mungkin bisa juga ditampilkan bagaimana pimpinan DPR merespon. Mbak Puan, Mbak Puan seperti dikutip di Kompas, perlu diingat, JHT bukanlah dana dari pemerintah, melainkan hak pekerja pribadi, karena berasal dari kumpulan potongan gaji teman-teman pekerja termasuk buruh. Kebijakan itu sesuai dengan peruntukan JHT, namun kurang sosialisasi dan tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat, khususnya para pekerja. Dan banyak pekerja yang mengharapkan dana tersebut sebagai modal usaha atau mungkin untuk bertahan hidup dari beratnya kondisi ekonomi saat ini. Sekali lagi, JHT adalah hak pekerja. Bu Menteri, ini apa? Apakah juga ada perbedaan pandangan antara Ketua DPR dengan pemerintah soal penerapan dari JHT ini? Ya, pertama saya ingin menegaskan bahwa permenaker nomor 2 tahun 2022 ini, ini bentuk sekali lagi atas dasar rekomendasi dan aspirasi berbagai stakeholders yang mendorong pemerintah menetapkan kebijakan yang mengembalikan program JHT sesuai dengan fungsinya, sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Jadi Undang-Undang ini sudah lama, sudah 18 tahun ya, Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Rekomendasi itu misalnya hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 tanggal 28 September. Oke. Dihadiri oleh perwakilan institusi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, ada Dewas BPJS Ketenangan Kerjaan, ada Direksi BPJS Ketenangan Kerjaan, Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, kemudian ada Pengurus Konfederasi Serikat Buru Seluruh Indonesia, KSPSI. Dalam rapat tersebut, Komisi 9 mendesak kemenaker untuk meningkatkan manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja informal, serta mengharmonisasikan regulasi jaminan sosial, terutama regulasi klaim jaminan hari tua, jati, dan program jaminan pensiun. Kemudian tadi saya sudah sampaikan, ini juga hasil pokok-pokok pikiran Badan Pekerja Lembaga Tripadit Nasional tanggal 18 November tahun 2021, yang agendanya adalah pembahasan mengenai perubahan permenaker nomor 19 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari forum itu adalah mengembalikan filosofi penyelenggaraan program PHT sebagai program jangka panjang untuk memberikan kepastian tersedianya sejumlah dana bagi tenaga kerja pada saat yang bersangkutan, tidak produktif lagi, ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Ini juga berdasarkan hasil kajian dari DGSN yang meminta pemerintah perlu membuat dan menetapkan kebijakan yang mengembalikan program CHT sesuai dengan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang SGSN. Meskipun Bu, di Undang-Undang SGSN juga dimungkinkan itu dicairkan tidak harus 56 tahun ya Bu ya? Dan sampai sekarang pun dengan permenangker nomor 2 tahun 2022 itu juga kemungkinan untuk menggunakan dana CHT ini pada masa tertentu dalam hal ini usia 10 tahun, kepesertaan 10 tahun, maka peserta bisa menggunakan 30 persennya untuk kepentingan perumahan dan 10 persen untuk kepentingan yang lainnya. Ini tetap diatur di permenangker nomor 2 tahun 2022 ini. Tapi betul ya Bu ya, artinya bahwa memang dana jahat itu dana dari buruh dan dana dari pengusaha ya Bu ya? Memang itu adalah yuran dari pemberi kerja dan yuran dari pekerja. Nah kalau sekarang ada tuntutan dari serikat-serikat pekerja agar itu tetap bisa dikembalikan ketika mereka resign, kemudian sebulan kemudian itu kemudian bisa disairkan, Bu Menteri menanggapinya gimana Bu? Ya, yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa itu sebenarnya permenangker ini dasarnya adalah Undang-Undang SCSN, Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, juga Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2015, Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2015. Jadi kemudian kenapa kok wadah-wadah itu ada permenangker nomor 19 tahun 2015 yang memungkinkan bisa mengambil sewaktu-waktu ketika mengalami PHK. Pada waktu itu yang harus saya sampaikan kepada semuanya, bahwa pada waktu itu kita tidak memiliki bantalan ketika teman-teman mengalami PHK. Oke, sekarang? Nah, sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021, Maaf, sorry, mohon maaf, Peraturan Pemerintah nomor 37 ini banyak peraturan. Ya, oke, nggak apa-apa, Undang-Undang Cipta Kerja. PP 37 tahun 2021, kita sekarang sudah memiliki program baru yang disebut dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Pekerjaan, itu berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ya, Bu, ya? Banyak PHK. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah bantalan bagi teman-teman yang mengalami PHK berupa jaminan kehilangan pekerjaan. Yang ini adalah manfaat baru tanpa mengeyur tambahan. Oke. Siapa yang mengeyur? Yang mengeyur adalah pemerintah. Tadi dikatakan bahwa ini kan uangnya bukan uangnya pemerintah, ini uangnya peserta. Memang benar dan kami tidak mengotak-ngati uangnya peserta. Justru kewajiban BPJS adalah mengembangkan uang itu sehingga ketika masuk pada usia pensiun, pada usia yang tidak produktif lagi, maka teman-teman bisa menggunakan untuk kebutuhannya pada masa tua tersebut. Tapi mungkin ada juga pertanyaan, Bu Menteri, jaminan kehilangan pekerjaan belum teruji, baru belum dilaksanakan juga, tapi kemudian peraturan ini juga sudah dilaunching sehingga menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran. Gimana, Bu? Jadi begini, Mas Budiman, JKP ini akan efektif pada Februari 2022 ini. Karena kepesertaannya 12 bulan, PP37 itu terbit pada Februari 2021, satu tahun berarti Februari 2022 bulan ini, maka JKP pada bulan ini sudah efektif. Nah, sementara permenaker ini efektif tiga bulan yang akan datang, bulan Mei 2022 efektif. Tiga bulan ini kami akan sosialisasikan kepada masyarakat. Bagaimana dengan kesiapan pemerintah dengan program baru ini? Yang pertama, pemerintah sudah memberikan dana awal untuk program JKP ini, 6 triliun dana awal yang sudah diserahkan oleh pemerintah kepada PPJS Ketenang Kerjaan. Tiur selama 8 bulan, dari bulan Februari sampai November 2021 sudah dibayar oleh pemerintah 823 miliar dibayar pada Desember 2021 yang lalu. Kemudian kami juga, saya mau jelaskan, apa manfaatnya program JKP ini? Ada tiga manfaat dari program JKP ini, berupa cash benefit yang diberikan selama 6 bulan, 45% dari gajinya selama 3 bulan, 25% dari gajinya selama 3 bulan. Peserta juga berhak mendapatkan vocational training dan berhak mengakses pasar kerja. Vocational training kami sudah menyiapkan lembaga-lembaga pelatihan baik, lembaga pelatihan yang pemerintah maupun lembaga pelatihan swasta untuk bisa menjadi pelaksana program training bagi teman-teman yang mengalami PHK, yang mendapatkan manfaat dari program JKP. Pasar kerja kami sudah melaunching Desember yang lalu, kami sudah melaunching Pasker ID. Desember itu sudah kami launching. Bu Menteri, ada juga pertanyaan Bu, ini kan jaminan kehilangan pekerjaan, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dianggap itu tidak konstitusional bersarat selama 2 tahun, dan tidak boleh ada kebijakan-kebijakan strategis oleh MK untuk turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah apakah JKP ini tidak bertentangan atau tetap sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Bu Menteri? Ya, yang tidak boleh ada mengeluarkan peraturan baru setelah MK memutuskan konstitusional bersarat. Oke, nah ini peraturan JKP ke luarnya? Peraturan pemerintah terkait dengan ketenaga kerjaan itu sudah selesai Februari 2021, termasuk PP nomor 37 tahun 2021 ini. Kemarin PP 36 tentang pengupahan, ada 4 PP yang menjadi amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PP nomor 34, PP nomor 35, PP nomor 36, PP nomor 37. Semua sudah diselesaikan oleh pemerintah sesuai dengan perintah Undang-Undang. Jadi Februari 2021 sudah kelar semua, termasuk aturan-peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan yang menjadi perintah peraturan pemerintah pun, Alhamdulillah sudah kami selesaikan. Oke. Jadi kami tidak mengeluarkan peraturan baru setelah KMK ya. Bu Menteri, pertanyaan saya yang terakhir Bu, ini banyak kritikan ya, banyak kritikan dari Serikat Pekerja, termasuk Ketua DPR juga mengatakan momentumnya tidak tepat, dan tadi juga Bu Menteri telah bertemu dengan pimpinan-pimpinan Serikat Pekerja. Apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Ternyata Kerja menanggapi kritik-kritik yang sangat keras dengan pemberlakuan JHT ini Bu Menteri? Ya, karena pemberlakuan permenaker ini tiga bulan yang akan datang, maka kami mensosialisasikan permenaker ini. Sebenarnya sebelum teman-teman mengatakan bahwa belum tersosialisasikan, sebenarnya kami sudah memiliki jadwal yang tepat untuk mensosialisasikan ini. Senin kemarin kami sosialisasi dengan Kadis-Kadis, dengan teman-teman BPJS di seluruh Indonesia, terus setiap hari kami sosialisasikan itu. Jadi waktu tiga bulan ini, waktu yang kami anggap cukup untuk mensosialisasikan ini. Sekarang begini Mas Budiman, tiga bulan ini waktu sosialisasi, selama tiga bulan ini masih berlaku permenaker yang lama berarti. Permenaker baru ini akan berlaku pada Mei 2022 ini. Bu Menteri, pertanyaan saya lagi yang terakhir, kalau memang aksi-aksi penolakan ini makin keras, apakah kemudian tidak ada kemungkinan merevisi ini atau tetap prosesnya sosialisasi saja? Ya, saya rasa kami masih membutuhkan cukup banyak waktu lagi untuk mensosialisasikan ini. Saya kira dari teman-teman di Kemenaker yang melakukan sosialisasi ini, itu rata-rata setelah mendapatkan sosialisasi yang jelas, yang komprehensif, mereka memahami bahwa ini adalah niat baik pemerintah untuk memberikan jaminan pada hari tuanya dan mengembalikan sebagaimana perintah Undang-Undang Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Termasuk kesiapan Kemenaker menghadapi uji materi ke Mahkamah Agung ya Bu ya? Ya, kami menghormati, saya mendengar teman-teman sudah mereview ke Mahkamah Agung, itu adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar. Ini bagian dari dinamika demokrasi, kami menghormati upaya uji materi tersebut. Tapi tetap kami akan sosialisasi, karena ini adalah kewajiban konstitusional kami untuk terus melaksanakan peraturan ini. Nah, tentu saja sampai kita lihat bagaimana keputusan Mahkamah Agung. Baik, Bu Menteri Tenaga Kerja Ida Fausia telah bergabung di satu meja di forum. Terima kasih, Bu, bergabung di sini. Bagaimana kemudian reaksi dari kalangan buruh setelah mendengarkan penjelasan dari Menteri Tenaga Kerja Ida Fausia setelah jeda berikut ini. Terima kasih, Bu, bergabung di sini. 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 Terima kasih. 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 Tidak arif, kurang bijak Ketika ada aturan seperti ini Tiba-tiba muncul, itu yang pertama Kemudian kedua, secara Sosiologis, ini Permenaker ini, itu keluar Pada saat yang menurut saya Kurang tepat, mengapa? Karena para pekerja kita ini Baru-baru ini kan sebetulnya Mengalami, katakanlah Hal-hal yang menurut mereka ditinggalkan Halnya, ketika Membahas undang-undang ciptaker Ini kan ada juga banyak penolakan di sana Ditinggal Tetapi tetap saja undang-undang Dan sudah disahkan Kemudian kedua, kemarin itu soal Upah minimum, itu juga ada Perdebatan, kalangan buruh juga Menolak, banyak yang protes Lalu tetap saja aturan itu sudah disahkan Kemudian, di tengah Situasi seperti itu, muncul lagi yang JHT ini, nah JHT ini Juga bagi mereka kok tiba-tiba Muncul seperti ini, nah seakan-akan Para pekerja kita ini Ditinggalkan dan mereka Dianggap, apa namanya Satu bagian yang Ya sudah, ini pokoknya Kalau sudah diatur begini Harus ikut dan harus manut Begitu, dan menurut Keterangan yang saya dapatkan Para pekerja ini Atau serikat pekerja ini Tidak dilibatkan dalam Pembicaraan tersebut Tidak dilibatkan Tidak dilibatkan, nah kalau misalnya ada yang dilibatkan Ini komponen yang mana ini yang membuat Para pekerja ini juga saya kira Merasa juga ini Ditinggalkan karena memang tidak dilibatkan Dalam prosesnya itu Oke Nah, di dalam kajian Apa namanya, pembuatan undang-undang itu Itu kan mesti harus mempertimbangkan Minimal tiga hal Aspek landasan filosofis Aspek landasan juridis Dan landasan sosiologisnya Nah, saya melihat bahwa Landasan sosiologisnya ini tidak Apa namanya, tepat Tidak pas ya Dan kurang mendapatkan momentum Oke Nah, karena itulah Maka ini perlu dikritisi Kemudian dikaji ulang Diperdalam lagi Dipertimbangkan Di review Nanti kalau memang terbukti ini Tidak tepat Ataupun merugikan para pekerja Saya meminta ini ditinjau ulang Ditinjau ulang Oke, baik Bung Saleh Baik Baik, Bung Melki Jadi kalau posisi Melki Di fraksi Partai Golkar Soal permena kerja Ini gimana? Mendukung posisi itu Atau gimana? Ya Kita kembalikan kepada Yang tadi sudah disampaikan Oleh Bung Menteri ya Karena Diskusi ini kan sebenarnya Waktu zaman Pahani Sudah di menaker Juga seperti begini Pernah terjadi nih mas Waktu itu kan juga Ada upaya juga Untuk meletakkan kembali JHT Dan berbagai fungsi-fungsi Yang lain pada proporsinya Waktu itu kan Akhirnya karena penolakan Besar semacam ini Akhirnya juga Berhenti ya Tidak jadi diteruskan Nah tapi Pada periode sekarang ini Yang selalu disampaikan kan adalah Apakah para buruh itu Ketika mengalami Apa namanya Perilangan pekerjaan Menurutkan diri itu Mereka mendapatkan bantalan Enggak Dan sebenarnya kan Sudah disiapkan Pas kalau Indonesia Kita kerja ini Adalah Jaminan kehidupan pekerjaan Sudah disiapkan oleh pemerintah Melalui BPJS Terakhir kerja Dan juga kalau kita lihat Formulasi dari Apa Pembayaran dari 5 jenis ya Pas kalau kita kerjaan Ada 5 jenis Jaminan yang diberikan Pada pekerja ya Tambah satu lagi itu Jaminan kehidupan pekerjaan Sebenarnya juga Kontribusi dari Berbagai macam Berbagai macam asuransi Bagi Teman-teman pekerja ini Juga sebenarnya Bukan juga Dibebankan Hanya kepada pekerja ya Kalau kita lihat 5 jenis 5 jenis yang diberikan ini Tetap itu diberikan Terutama Paling besar Pada pemberi kerja Dan khusus tentang JKP Saya setuju bahwa Itu Diberikan Penjelasan lagi lebih clear Karena Karena itu Membutuhkan Pasti ada Sebuah proses tersendiri ya Karena Biayanya pasti Tertentu Dengan jaminan tertentu juga Nah ini yang saya kira Karena tidak sempat Kita sosialisasi baik Akhirnya program Yang sebenarnya Kalau ini didiskusikan Bisa diterima Kalau lihat tadi Bu Eli kan menerima ya Kalau kita lihat tadi ya Mungkin butuh penjelasan Saya juga cermati Misalnya Mas Ristadi juga ya Dari KSPN juga menerima Tapi butuh penjelasan Artinya Golkar mendukung JAT ini kan Bung Melki Oh iya Kita mendukung Untuk dikembalikan Kepada fitrahnya Fitrahnya sebagai Jaminan hari tua ya Betul Oke baik Mbak Dita Jadi Kalau kita lihat ya Ini sesuatu yang Katakala bagus Menurut Pemerintah dan juga Golkar Muncul kegaduan Kegaduan ini Problemnya pada Apa? Pada memang ada Soal trust Soal trust Dana itu digunakan Untuk seperti apa? Kurang sosialisasi Atau problem politik Sebetulnya? Ya kombinasi ya Kombinasi dari berbagai Persoalan Jadi memang Konsepsi-konsepsi Asuransi sosial Itu membutuhkan Waktu untuk Diberi penjelasan Kepada masyarakat Contohnya begini Undang-undang SJSN itu Kan disahkan Tahun 2004 Tapi aturan turunannya Berupa pembentukan Lembaga BPJS Sebagai amanat Undang-undang itu Baru muncul 2011 Jadi butuh Waktu 7 tahun Ya untuk Mempersiapkan Untuk Menyakinkan masyarakat Ini ada konsep Baru asuransi sosial Oke Ya dimana kalian Harus mengiur Harus gotong royong Kalau kalian sudah Menempatkan sejumlah uang Di lembaga Asuransi sosial ini Ada aturan-aturan Gimana kalian tidak Langsung bisa menarik Uang itu Dan langsung saat itu juga Mendapat manfaat Ada jeda waktu Dan sebagainya Nah salah satunya JHT ini Oke Karena teman-teman Di 2015 Sudah mendapatkan Apa namanya Semacam Diskresi ya Untuk mengambil uang itu Satu bulan gaji Eh Satu bulan Pas dari PHK Maka ketika itu Mau dikembalikan ke kitohnya Karena sudah pernah Merasakan Apa Senangnya Lalu tidak Merasa tidak Tidak Apa Persoalan sosialisasi Gini mas Jadi Masukannya Kak Eli tadi Oke lah Kita terima ya Bahwa memang Perlu ada sosialisasi Perlu melibatkan Yang lain secara luas Tapi Tapi anggapan yang sama Terhadap kami Kekurangan sosialisasi Itu juga Terjadi pada saat Undang-undang cipta kerja Oke Dan pengupahan Ya Anggapan bahwa kami Jalan sendiri Kemnaker Tidak berkonsultasi Dengan teman-teman pekerja Oke Pertanyaannya adalah Seberapa Cukup Sosialisasi Dan dialog itu Seberapa Kadar dialog Yang dirasa Cukup Untuk mengakomodi Ratusan Serikat pekerja Makanya Karena ada Begitu banyak Serikat pekerja Kita pertama Kali Masuk ke Lembaga Kerjasama Tripartit Oke Karena itulah Unsur yang Paling representatif Baik Tapi kalau Kritikan Kekurang sosialisasi Kami terima Sebagai Masukan Yang akan Kami terbaiki Betul Baik Dita Indah Saya ke Yanuar Rizki Yanuar Ini sebetulnya ya Apakah memang JHT Kemudian Aturannya Diubah Ini Sebetulnya Adalah Karena memang Ada kesulitan Likwiditas Di BP Jam Sostek Atau trauma Dengan kasus Jiwa Seraya Kasus Asabli Dan lain Sebagian Atau problem Apa Tapi analisa Yanuar Setelah Jeddah Berikut ini Terima kasih 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 Masih bersama saya Budi Mantan Rujo Di satu Meja Deforum Saya ke Yanuar Rizki Pengamat Ekonomi Yanuar Jadi Kalau dari Kacamata Anda Kenapa Kemudian Pemerintah Kemudian Mengeluarkan Permenaker Dan Mengembalikan JHT Ini Kepada 56 tahun Apa yang terjadi Sebetulnya Pertama Kalau kita Lihat Dari Laporan Keuangan BPJS Ketanagakerjaan Jadi Kalau yang Resmi Di website BPJS Ketanagakerjaan Baru ada Laporan Keuangan 2020 Kalau Dilihat Disitu Arus Kas dari Program Dana Jaminan Sosial Jaminan Hari Tua Jadi DJS DHT Itu Mengalami Negatif Cashflow Negatif Cashflow Ya Arus Kasnya Itu Negatif Lebih Banyak Keluarin Duit Daripada Masukin Duit Nah Kalau kita Lihat Apa sih Unsur Masukkan Uangnya Hiuran Hiuran Itu Tumbuh Positif Sekitar 4% Tapi Kemudian Apa yang Mengakibatkan Keluar Kita Lihat Terjadi Lonjakan Klaim HPHT Lonjakannya Itu Sekitar 15 Setengah Persen Kemudian Dalam asuransi Trust Fund Seperti ini Asuransi Jaminan Sosial Yang durasinya Jangka panjang Seperti yang dibicarakan Bu Menteri Dan Bapak Ibu Yang lain Itu kan Memang Durasinya Melakukan Melihat Likuditas Itu Dari Solvabilitas Jadi Solvabilitas Ini Adalah Kemampuan Aset Yang ditempatkan Oleh Lembaga Penyelenggara Dalam BPCS Kedera Kerjaan Untuk Membayar Klaim 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 Itu adalah Akumulasi Dana Jaminan 100% Jadi Artinya 100 Aset Plus Pengembangannya Bisa Membayar Klaim Jangka panjang 100 Nah Terjadi Penurunan Di bawah 100 Di BPJS Ketegak Terjadi Sejak 2019 Ya Di 2020 Tambah Tambah Kebawah Nah Kalau Dilihat Disini Faktor Yang menyebabkan Itu adalah Klaim Jadi Klaimnya Naik Anggota Baru Kurang Kurang Nah Jadi Kalau Saya Lihatnya Ini Sebetulnya Bukan Fenomena Yang Terjadi Di Kita Aja Fenomena Seperti Ini Juga Terjadi Di Trust One Di Eropa Oke Trust Amerika Serikat Cuman Bedanya Kalau Di Luar Negeri Yang Namanya JKP Itu Bukan Wacana Memang Mereka Punya Dana Jerman Sosial Pengangguran Jadi Artinya Kalau Mereka Itu Memang Yang Insolvent Masalahnya Terkait Dengan Realisasi Pembayaran Dana Pengangguran Nah Jadi Kalau Kita Lihat Di Sini Tekanan Insolvent Ini Terjadi Nah Apa Sebetulnya Masalahnya Masalahnya Mungkin Memang Secara Jangka Panjang Kita Ingin Mengembalikan Fungsi DHT Dan Sebagainya Tapi Kembali Momentumnya Tidak Pas Momentumnya Tidak Pas Oke Ini Menurut Saya Mohon maaf Tanda petik Bim-bimbo Jadi Artinya Kita Kayak Menutup Mata Apa Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Sebetulnya Tekanan Terhadap Klaim Yang Memicu Permen Ini Keluar Dita Betul Enggak Sebetulnya Ada Problem Di BP Jam Sostek Problem Likuditas Jam Sostek Kemudian Yang Pemerintah Mengubah Rebici Didorong Ke 56 Tahun Gimana Respon Dari Pemerintah Jadi Begini Permen Akar 2 2002 Ini Dikeluarkan Dasarnya Adalah Yang Tadi Sudah Disampaikan Bu Menteri Kita Melindungi Pekerja Bukan Hanya Hari Ini Tapi Yang Pertama Kedua Coba Dibayangkan Kita Sudah Siapkan JKP Dengan Anggaran Pemerintah 6 Triliun Dengan Iuran Setiap Tahun 823 Miliar Untuk Membiayai Teman-teman Yang Per-PHK Lalu JHT Tidak Kita Kembalikan Kepada Kitohnya Akan Ada Penumpukan Manfaat Bagi Pekerja Di masa Kini Sementara Di masa Depan Hanya Satu Jadinya Cantolannya Itu Jaminan Pensiun Bayangkan Kalau Redundansi Itu Terjadi Dapat Pesangon Sesuai Regulasi Dapat Pesangon Dapat JKP Yang Per-PHK Dapat JHT Boleh Narik JHT Dapat Pelatihan Fokasi Satu Orang 5-6 Juta Rupiah Dapat Sertifikasi Dapat Informasi Pasar Kerja Enam Manfaat Sekaligus Di masa Kini Coba Triple Atau Begitu Banyak Tumpukan Manfaat Sementara Di masa Depan Kita Apakah Kita Tidak Memikirkan Untuk Yang Di masa Depan Bagi Pekerja Yang Ketiga Soal JKP Itu Bukan Wacana Pak Yanwar Kita Akan Jalankan Februari Pemerintah Tidak Menjanjikan Bahwa Ini Semua Akan Sempurna Akan Smooth Akan Bagus Karena Ini Juga Bentuk Jaminan Sosial Yang Baru Bagi Kita Unemployment Benefit Tapi Ini Harus Dimulai Kalau Pak Yanwar Tadi Bilang Ini Situasinya Belum Tepat Pertanyaan Kita Kapan Yang Tepatnya 6 Bulan Lagi 1 Tahun Lagi 2 Tahun Lagi Ini Tepatnya Itu Kapan Oke Baik Sampai Kita Belum Bisa Menyimpulkan Memproyeksi Masa Depan Baik Dita Silahkan Yanwar Ini Kalau Memang Nyari Momentum Tepatnya Kapan Yan Yang Diganti Oleh JKP Itu Adalah Pengurangan Pesahawan Yang Selama Ini Dibebatkan Ke Usaha Jadi Artinya UU Ciptaker Itu Mengurangi Yang Namanya Biaya Pesahawan Ke Pengusaha Ciptakan Yang Jadi Saya Ingin Kita Ngeliat Dari Kacamata Buruk Kacamata Buruk Kalaupun JKP Itu Nanti Ada Itu Adalah Mensubstitusi Uang Pesahawan Yang Selama Ini Ada Dalam Sistem Pertan Kerjaan Kita Nah Mereka Ngeliat JHT Itu Produk Tabungan Jadi Yang Namanya Produk Tabungan Jadi Gini Kalau Kita Kembali Ke Produk Asuransi Bank JHT Ini Kontrak Saya Terus Sepanjang Saya Punya Kerja Saya Enggak Mengansur Lagi Nah Kalau Saya Sudah Tidak Mengansur Berarti Sebetulnya Saya Sudah Putus Kontrak Terhadap Jangka Panjang 56 Karena Tidak Tercapai Jadi Kalau Di Sisi Ini Kalau Kita Berdebat Tentang Filosofi Kita Juga Bisa Berdebat Filosofi Asuransi Tabungan Atau Ini Produk Sosial Fund Trust Fund Kalau Sosial Fund Trust Fund Kalau Kita Bicara Tentang JKP Tadi Yang Saya Lihat Jadi Ini Kita Lihat Dari Kacamata Buruh Dulu Kalau Sekarang Gimana Sikapan Kita Siap Saya Ingin Lihat Bahwa Kita Dialog Sosial Dalam Kebetulan Ketujakannya Kurang Berkualitas Kita Dorong Coba Lihat Di Amerika Serikat Misalnya Insolvent Naik Terhadap Trust Fund Unemployment Itu yang Bahas Adalah Otoritas Moneter Otoritas Fiskal Menteri Keuangan Dan Si Ketua Ketua BPJS Jadi Dilihat Itu Adalah Apa Bahwa Alokasi Portfolio Dari Dan Sosial Kalau Dia Butuh Cash Dia Jual Itu Juga Mengganggu Stabilitas Perbankan Dan Moneter Terus Bagaimana Caranya Tidak Terjadi Gitu Mereka Dengan Segala Upaya Menciptakan Yang Namanya Unemployment Fund Turun Artinya Tidak Terjadi Nah Sekarang Dialog Dialog Sosial Seperti Ini Tidak Terjadi Jadi Seolah-olah Yang Terjadi Itu Otoritas Moneter Hanya Mikirin Inflasi Otoritas Fiskal Hanya Mikirin Bagaimana Segala Macem Dan Kemudian Takut Terhadap Terjadi Peningkatan Nil Surat Negara Karena Perlu Ingat Otoritas Biasa Keuangan Mengatur Dana DJS Itu 50% Harus Surat Negara Dan Menurut Di data BPJS 66% Ada Surat Negara Kita Bisa Bayangin Kalau PHK Ini Dan Kemudian Kita Tidak Stop Dengan Rejual 56 Tahun Pada Akhirnya BPJS Juga Akan Mengeksekusi Surat Negara Jadi Sebetulnya Menurut Saya Dari Kacamata Ini Kita Juga Juga Tutup Mata Situasi Global Sedang Tidak Menguntungkan Pasar Tidak Tidak Menguntungkan Apalagi Di depan Mata Kita Ada Energi Ada Invasi Jadi Kalau Ditanya Kapan Momentum Yang Tepat Disinilah Perlunya Teknokrat Tiga Pilar Bekerja Dengan Baik 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 Januar Baik Saya Kembali Kemba Eli Rosita Silaban Jadi Kalau Memang Apa Pemerintah Akan Merilis JKP Pada Februari Apakah Ini Kemudian Bisa Menggantikan Fungsi JAT Yang dulu Diberikan Sebulan Setelah Pekerja Itu Resign Tolong Masih Unmute Ya Masalahnya JKP Ini Baru Mau Dilakukan Bulan Ini Kita Belum Tahu Tingkat Keberhasilannya Kita Belum Tahu Seperti Apa Walaupun Memang Terlepas Teman-teman Yang Lain Menentang JKP Kami Dari KSBC Mengapresiasi Karena Itu Sama Yang Dilakukan Oleh Beberapa Negara Di Luar Negeri Jadi Tidak Apresiasi Cuma Kalau Kita Katakan Itu Bisa Langsung Mengganti Kan Belum Bisa Kita Tahu Karena Baru Diberlakukan Saat Ini Soal Momentum Itu Tadi Mbak Dita Nanya Mungkin Kalau Tidak Ada Pandemi Dan Tidak Banyak PHK Untuk Buru-buru Barangkali Tidak Seperti Ini Besarnya Penolakan Tapi Memang Kami Melihat Banyak Sekali Anggota Kita Memang Mereka Mengklaim Bahwa Membayar Selama Ini Ternyata Itu Tidak Disektor Juga BJS Lalu Yang Sebelum Terhitung 12 Sebelum Penyitungan Ini Berlaku Februari Ini Mereka Ternyata Tidak Bisa Mengklaim Lalu Cakupannya Kurang Banyak Misalnya Masih Sedikit Yang Formal Kita Kemarin Di RDPU Kita Katakan Bahwa Kaferannya Diperluas Ada Termasuk Buru-buru Yang Baik Gue Eli Saya Ke Bang Saleh Daulai Jadi Bang Saleh Pan Melihat Soal JKP Jaminan Kehilangan Pekerjaan Seperti Ya sebetulnya Begini Tadi Ada yang menarik Dari Pak Yanbor Yang belum Dijawab Boleh Mbak Dita Yang soal Berapa Sebetulnya Dana yang Ditarik Tadi Jawabnya Soal JHT JKP Kita Mau lihat Dulu Sebetulnya Dana Yang Ditarik Kemarin Itu Berapa Sehingga Ini kita Lihat Relevansi Daripada Tindakan Pengambilan Atau Penarikan Uang JHT Dengan Keluarnya Kebijakan Ini Yang Tiba-tiba Dan Mendadak Ini Itu Yang belum Keluar Sebetulnya Menjawab Kemudian Kalaupun Misalnya Nanti Mbak Dita Bisa Jawab Itu Kemudian Yang Kedua Kalau Ditanya Saya Terkait Dengan Bagaimana Sebetulnya Baiknya Kedepan Saya Sebetulnya Sederhana Mas JKP Itu Sebetulnya Baik Bagus Para Pekerja Juga Serikat Pekerja Saya Yakin Itu Akan Menerima JKP Karena Dulu Waktu JKP Ini Dibahas Di DPR Ini Saya Kira Termasuk Salah Satu Poin Yang Menarik Perhatian Dan Masing-masing Partai Berbicara Di sini Jadi Bahkan Kita Di DPR Untuk Ususnya Praksipan Itu Menginginkan Itu Bukan Hanya 6 Bulan Bahkan Kalau Bisa Lebih dari 6 Bulan Karena Ini Untuk Kesejahteraan Dari Pada Pekerja Nah Masalahnya Adalah Ini Soal JHT JHT Ini Kan Sebetulnya Uang Mereka Uang Mereka Ini Mestinya Boleh Diambil Kapan Saja Saya Sebetulnya Apa Tadi Ini Kan JKP Ini Bisa Menggantikan Apa Namanya JHT Kalau Ada JKP Ini Jangan Lagi Ambil JHT Kan Gitu Kurang Lebihnya Nah Sebetulnya Apa Yang Ingin Saya Tawarkan Itu Malah Menurut Saya JKP Itu Tetap Dibayarkan Oke Kalau Misalnya Pekerjanya Merasa Kurang Boleh JHT Oke Atau Pekerja Itu Boleh Memilih Mau Ngambil JHT Silahkan Mau Ngambil Nunggu 56 Tahun Silahkan Oh Opsional Ya Silahkan Karena Ini Tergantung Kebutuhan Pada Pekerja Masing Masing Orang Berbeda Misalnya Katakan Orang Dapat JKP Sekian Misalnya Lalu Dia Mau Membuka Pekerjaan Ataupun Lapangan Pekerjaan Baru Ternyata Uangnya Kurang Nah Peluang Dia Mendapatkan Uang Yang Paling Fresh Yang Paling Cepat Itu Adalah Dari JHT Kan Begitu Nah Dengan Adanya JHT Itu Ditambahkan Dengan Uang Yang Ada Di JKP Dia Sudah Bikin Usaha Baru Mana Lebih Potensial Bermempat Untuk Mereka Dalam Jangka Pendek Dibandingkan Dengan Mereka Harus Nanam Uang Itu Sampai 56 Tahun Begitu Menurut Saya Lebih Baik Dimodalkan Sekarang Di mana-mana Orang Melihat Kalau ada Potensi Usaha Harus Dibuka Potensi Usaha Itu Nah Ini Yang Tadi Memunculkan Apa Jangan Jangan Munculkan Apa Istilahnya Ini Kedugaan Dugaan Dimana Kalau Nanti JKP Ini Sudah Berjalan Kemudian JHT Masih Ditarik Akan Banyak Penarikan Kenapa Karena Konsep JKP Itu Anggarannya Itu Adalah Rekomposisi Anggaran Yang Ada Di JKK Dan JKM Jadi Gabungan Antara Dua Itu Sebetulnya Nanti Ditambah Dengan Yang 6 Triliun Yang Dari Pemerintah Itu Nah Kalau Misalnya Nanti Orang Ini Sudah Jalan JKP Kemudian JHT Masih Ditarik Berarti Banyak Penarikan Oke Sanggup Likuditas Daripada BPJS Tenaga Kerja Untuk Bertahan Oke Baik Bang Ini Pertanyaan Substansi Yang Dita Bisa Merespon Tadi Pertanyaan Januar Soal Soval Dibilitas Dari BPJ Jamstor Stek Dan Juga Opsional Sebenarnya Kalau Mau Ditarik Ya Boleh Ditarik Gimana Dit Ya Pertama Begini Data Yang Kami Dapat Dari BPJS TK Ini Sebenarnya Silah yang sangat teknis Yang Yang Paling Paham Kementerian Keuangan BPJS TK Dan DGSN Rasio Pembayaran Klaim Jahat Tiga Tahun Terakhir Menunjukkan Angka 65,4% Itu Pendapatan Iuran Dibandingkan Dengan Pembayaran Klaim 65,4% Artinya Perjalanan Pembayaran Selama Setahun Ini Sudah Cukup Dikover Itu Data Yang Saya Dapat Dari BPJS Per Minggu Satu Minggu Terakhir Ini Itu Yang Pertama Kedua Tadi Merespon Bang Saleh Kalau Teman-teman Mengambil JHT Pasca Di PHK Atau Pasca Resign Atau Apapun Untuk Membuka Usaha Itu Berarti Fungsinya Keliru Bang Saleh Karena Fungsinya Jaminan Sosial Bukanlah Bantuan Sosial Wira Usaha Bantuan Sosial Wira Usaha Ada Kementerian Tenaga Kerja Ada Kementerian Lain Daripada Kita Memakai Anggara Tabungan Pribadi Anak-anak Yang harusnya Bisa Buat Masa Tua Lebih Baik Pakai Anggara Negara Memang Kantongnya Untuk Itu Ini 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 Menarik Oke Silahkan Bang Saleh Silahkan Ini Kalau Dikatakan Bahwa Apa Namanya Itu Tadi Ini Salah Peruntukannya JHT Itu Kalau Ditarik Sekarang Berarti Mulai Dari Keluarnya Permenaker 19 2015 Udah Salah Hari ini Berarti Pemerintah Salah Kenapa Karena Boleh Ditarik Kok Sebulan Setelah Di PHK Boleh Ditarik Bagaimana Cara Kita Mengadili Pemerintah Dengan Cara Begini Coba Dijelaskan Kepada Saya Itu Sudah Jelas Jelas Salah Itu Kenapa Pada Saat Itu Boleh Ditarik Sekarang Di saat Orang Lagi Butuh Uang Di Tengah Pandemi Seperti Ini Malah Tidak Boleh Mana Yang Lebih Salah Kan Gitu Disitulah Saya Katakan Letak Keadilannya Itu Dalam Konteks Ini Belum Kelihatan Itu Loh Mbak Dita Siap Boleh Dijawab Mas Budiman Jadi Gini Tadi Kita Sudah Bahas Di kantor Tahua Permen 19 2015 Dengan Permen 2022 Itu Tidak Bertentangan Dengan PP Yang ada Jadi Pada Saat Itu Permen Ditarik Satu Bulan Setelah PHK JHT Itu Memang Karena Belum Ada Bantalan Tadi Bukan Tidak Sampaikan Sekarang Begitu Substitusinya Disiapkan Maka Dijasarlah Kembali Kekitahnya Jadi Memang Kalau Kita Mau Membenahi Saja Apa yang Ada Supaya Masuk Ke Slotnya Dan Fungsinya Masing-masing Oke Baik Saya Pindah Ke Bung Melki Terlebih Dahulu Bung Melki Jadi Apa yang harus Dilakukan oleh Pemerintah Setelah Kontroversinya Begitu Luas Polemiknya Juga Begitu Belum Tahu Kapan Akan Apa yang harus Dikolakan Pemerintah Untuk Agar Masalahnya Bisa Solve Tapi Jawabannya Setelah Jeddah Berikut Ini Terima 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 Pemerintah Termasuk Presiden Jokowi Untuk Mengatasi Polemik Soal JAT Ini Ini Biar kita Jangan Jangan Sampai Melihat Satu-satu Saya kira Ini Keperanjutan Tiga Presiden Jadi Bomega Menghasilkan Undang-undang SJSR ASB Mengelahirkan Undang-undang BPJS Dan Kemudian Pak Jokowi Implementasi Dari Semua yang Sudah Diputuskan Di Regulasi Tersebut Tadi saya setuju ya Memang pembahasan soal ini Itu di komisi 9 Sudah pernah kita bahas Agak panjang Nah tapi Persoalannya adalah Ketika Ini akan menjadi Sebuah peraturan Menteri Yang tadi sudah disampaikan Oleh semua Pembicara Kami sendiri Memang terutama Kaget juga Kaget juga Jangankan buruk Kami juga kaget juga Ketika ini muncul Karena kami juga gak tau Masalahnya Masih juga sama Ketika sudah jadi Perlawanan buruk Kami minta Oh ada Aturan Sarannya apa Bung Melky Kepada pemerintah Apa Nah sarannya Saya kira sudah benar Tadi yang dilakukan Adalah Sekarang ini Masanya Sosialisasi Terkait dengan Kebijakan ini Oke Sosialisasi Semua pihak Yang memang terkait Jadi baik Baik Maupun juga BPJS Tenaga Kerja Itu harus ketemu Dengan teman-teman Serikat buruk Dengan 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 Semua pihak Pemberi kerja Baik Oke Melky Itu bisa Benar-benar Bisa dipahami Dan Implementasinya Jangan kayak gini Ide bagus Kemudian Kita berdebat Lagi Baik Bu Eli Jadi apa saran Anda Kepada Kementerian Tenaga Kerja Agar polemik ini Segera bisa selesai Iya Saya setuju Sosialisasi Tapi Jangan dilakukan Dulu dong Karena Polemiknya Kan ada Karena Tiba-tiba Dilaksanakan Jadi Kami tetap Kalau tidak Dicabut Direvisi Seperti itu Nah Sosialisasi itu Baiknya Ini pesan Kepada kita semua Baiknya dilakukan Sebelum ada Undang-undangnya Atau sebelum ada Peraturannya Oke Jadi kita terbiasa Membuat sebuah Keputusan-keputusan Terserah Mau lu langgar Atau tidak Jadi saya selalu Menyebut Regime paper Karena terlalu banyak Kesepakatan Keputusan Tapi kita tidak Pernah Mematuhinya Setelah ada Polemik Muncul Baru sosialisasi Berperang Dan menyalahkan Iya Dan Jangan lupa Komunikasi itu Sangat bagus Walaupun bertentangan Satu sama lain Ketika berhadapan Tapi setidaknya Kita diminta Keterlibatannya Memang ini diminta Keterlibatan Karena Ibu Menteri Tadi membacakan Membacakan Pertemuan Tripartit Artinya Dicabut dulu Baru sosialisasi Atau gimana? Jangan dilakukan dulu Menurut saya Gitu loh Baru Supaya kita memahami Apa sih sebenarnya Oke Baik Baik Bung Saleh Jadi apa yang harus Dikerjakan oleh pemerintah Sekarang? Ya menurut saya Begini Ini kan Para pekerja ini Didengar dulu Ini mereka juga Sudah demo loh Tadi itu Mereka sudah demo Sudah turun ke jalan Kemudian juga Mereka juga mau Sebetulnya berdialog Kan Kalau tidak salah Kita sudah ketemu Menteri Ini diperluas dialognya Jadi bukan hanya Melibatkan Apa namanya Pihak Pemberi kerja Tapi yang terutama ini Para pekerjanya Boleh Nanti kita Ambil Misalnya Akademisi Boleh dari DJSN Boleh dari Dewas BPJS Dan seterusnya Kita libatkan Sebanyak mungkin orang Untuk melihat ini Baik Dan saran saya Saran saya Ini menurut saya Untuk sementara Ini aturan Permenaker ini Ya ditunda dulu lah Karena Dulu itu Permenaker yang terkait Dengan TKA Saja itu bisa berubah-ubah Sekali dalam sebulan Oke Baik Ditunda dulu Oke Yanuar Rizky Jadi gimana Ini Presiden juga belum berbicara Apakah perlu bicara sih? Ya Kalau menurut saya harus Karena Presiden harus Mencegah Terjadinya depresi Jadi kalau Kalau sesuatu depresi itu Ketika banyak penduduk Frustrasi dengan keadaan Kita gak usah tutup mata Bahwa sekarang Akibat COVID ini Juga akan menimbulkan PHK Orang masih punya ekspektasi Bahwa kalau dia di PHK Dia akan dapat pesangon Itu aja Di undang-undang cipta kerja Sudah diganti oleh JKP Jadi saya sangat setuju JKP harus segera Kita muncurkan Bahkan terimplementasi dengan baik Bisa menjadi bantalan Pengganti pesangon Tapi untuk tabungan hari tua Yang di mata pekerja Ketika dia kehilangan pekerjaan Ini harus tetap dibuka Oke Kenapa? Karena menurut saya Ini akan mengakibatkan Depresi secara Spiritual lah ya Kepada Kepada tekanan PHK Yang terjadi Oke Nah apa yang harus dilakukan pemerintah Kita harus mencegah PHK Cara mencegah PHK gimana? Kalau PHK nya bisa kita cegah Maka peningkatan Plan JHT Yang sekarang sudah terjadi Juga bisa kita cegah Jadi kita harus fokus ke sana Oke Baik Januar Fokus presiden Kepala negara Itu mas Baik Dita Tadi artinya sebelum Disosialisasikan Ini mendaknya ditunda dulu Gimana Dita merespon itu? Ya terima kasih untuk Masukan dan kritikannya Terutama soal Dialognya dianggap Kurang dan belum Masal ya Banyak pihak Belum dilibatkan Itu masukan Introspeksi bagi Kami Kementerian Tenaga Kerja Yang kedua Memang Permen ini kan baru berlaku Bulan Mei Jadi Ada gap Tiga bulan ini Sebelum Permen ini Diberlakukan Dan JKP Sudah diberlakukan Februari lebih dulu Jadi kami rasa Memang Karena dia belum berlaku Kita masih bisa dialog Masih bisa Terima berbagai masukan Bagaimana implementasinya Biar lebih baik JKP juga kami Minta masukan banyak Juga dari Mas Januar Bagaimana nanti Supaya dia bisa Optimal dalam Pelaksanaan Kalau menekan PHK Saya rasa Setuju semua ya Baik Oke Makasih Dita Melki Bang Yanuar Bang Saleh Dan Bu Eli Terima kasih Semua yang benar Secara normatif Belum tentu Bisa diterima publik Ada faktor Trust Di sana Momentum yang tepat Komunikasi yang bijak Bisa mereduksi Kemungkinan Politisasi Sebuah kebijakan Mendengar keberatan Dan mencari solusi bersama Adalah langkah Yang diharapkan Untuk menyelesaikan Penolakan Demikian Satu media The Forum Ini tetap patuhi Protokol kesehatan Dengan menggunakan masker Dan ikut program Vaksinasi Selamat malam Dan terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton